Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Ibnu Attaillah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 201 Dimana pada hikmah ke-201 ini Imam Ibnu Attaillah menuliskan Malam ya'arif qadran ni'ami biwujudaniha arrofa biwujuddi pak daniha Barang siapa yang tidak bisa mengetahui keberadaan nikmat Allah SWT Maka Allah SWT akan memberitahukan kepadanya ketika nikmat tersebut itu sudah tidak ada Barang siapa tidak mengerti berbagai nikmat ketika adanya nikmat itu Maka Allah akan memperlihatkannya ketika tidak adanya nikmat tersebut Dengan kata lain begini Setiap manusia itu sudah pasti Mendapat nikmat dari Allah SWT Orang-orang yang tahu bahwa dirinya diberi nikmat oleh Allah SWT Kemudian bersyukur Maka nikmat akan terus bertambah 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 Oke Tetapi ada sebagian manusia yang tidak tahu bahwa dirinya itu menerima nikmat dari Allah SWT Nah untuk memberitahu orang jenis tersebut Orang-orang jenis tersebut Allah SWT mencabut nikmat tersebut Supaya apa? Supaya orang tersebut tahu bahwa dia itu sedang diberi nikmat Allah SWT Contoh mudahnya begini Kita oleh Allah SWT diberi nikmat kaki Dengan kaki kita bisa berjalan kemana makna menikmati hidup Bisa berjalan ke mahjid Bisa berjalan ke sawah Bisa berjalan kemana Nikmatnya hidup dengan punya kaki yang sehat dan ku Nah orang yang tahu bahwa kaki adalah nikmat yang tidak terhingga dari Allah SWT Maka dia kemudian akan bersyukur Alhamdulillah kusti Engkau telah menganugerahi aku kaki yang sehat dan kuat Sehingga dengan kaki yang sehat dan kuat ini Aku bisa beribadah pergi ke mati Bisa beribadah pergi ke pengajian Bisa beribadah mencari nafkah Bisa beribadah silaturahmi Bisa bersenang-senang ke pantai Untuk menikmati perkara mubah Dan lain-lain Nah kalau yang kata Yang kayak gini Dia sudah tahu dirinya diberi nikmat Kemudian dia sudah tahu caranya bersyukur Maka nikmatnya terus bertambah dan bertambah Tetapi ada orang jenis kedua yang tidak tahu Kalau kakinya itu nikmat dari Allah SWT Ada orang jenis yang kedua yang tidak tahu bahwa nikmat kaki itu wajib disyukuri Maka dia lalai Kakinya dia gunakan untuk maksiat Menuju tempat-tempat hiburan kelab malam misalnya Menuju tempat WTS misalnya Untuk mencuri kakinya terus Dia tidak pernah tahu kalau kakinya itu nikmat pasti bersyukur Nah untuk memberitahu orang tersebut Agar tahu bahwa kaki yang sehat Kaki yang kuat adalah nikmat Allah SWT kemudian mencabut Menghilangkan nikmat kaki tersebut Misalnya kakinya kecocok paku Sakit Tidak bisa jalan Sehingga orang tahu Oh ternyata kaki yang sehat Kaki yang kuat adalah nikmat yang luar biasa Oh tahu bahwa kaki yang sehat Kaki yang kuat adalah nikmat yang seharusnya disyukuri Sehingga benar apa kataan Imam Ibn Atta'illah Malam ya'arifi Qodron ni'ami biwujudhaniha arrofaha biwujudhifakdaniha Barang siapa yang tidak bisa mengetahui nikmat ketika adanya nikmat tersebut Maka Allah SWT akan memberitahu Dengan cara mencabut nikmat tersebut Oleh karena itu Semua Yang kita rasakan Itu adalah nikmat dari Allah SWT Maka syukurilah nikmat-nikmat tersebut Supaya apa Supaya nikmat tersebut Terus bertambah Jangan sampai kita lupa bersyukur Jangan sampai kita lupa mengetahui Semua yang ada pada diri kita Ada nikmat dari Allah SWT Sehingga Allah kemudian akan mencabut nikmat tersebut Supaya apa Supaya kita tahu Supaya kita apa Supaya kita mau bersyukur Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!